Seorang pemuda babak belur dihakimi masa usai gagal mencuri sepeda motor di pemukiman padat penduduk di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Sampit, Kalimantan Tengah, maling tabung gas 3 kg diikat warga di batang pohon setelah tertangkap saat beraksi. FR, pria yang tertangkap saat beraksi mencuri motor ini, babak belur menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Di Jalan Wonokromo Tengah dan 9 Surabaya, Jawa Timur, aksinya terbilang nekat karena mencuri motor di permukiman padat penduduk. Peristiwa yang terjadi Rabu siang ini berawal saat korbannya hendak memasukkan motor dengan kondisi kunci masih menempel. Pelaku yang datang bersama seorang rekannya langsung mendorong dan coba membawa lari motor korban. Korban langsung mengejar dan berteriak maling hingga warga lain datang membantu. Pelaku FR sempat kabur namun terjebak di gang buntu. Dirinya juga berusaha lari dengan naik ke genteng rumah warga. Namun pelariannya gagal setelah terkepung puluhan warga. Pelaku selanjutnya dibawa ke Maposeku Anokromo, Surabaya untuk mempertanggungjawabkan peristiwa. Suami saya didorong, didorong terus sepeda motornya dinaikin. Setelah dinaikin, merasa terancam ya, merasa terancam terus langsung teriak maling-maling, teriak maling-maling, terus setanggak keluar semua. Yang satu sepeda motornya, yang naik sepeda motor lari ke sana, yang satu langsung lari ke sini. Sementara itu, dari kota Sampit, Kalimantan Tengah, seorang pemuda babak belur dihajar masa. Setelah gagal mencurita bungkus LPG 3 kg Rabu Pagi. Sambil menunggu petugas, warga pun terpaksa menikat pelaku di batang pohon agar tak melarikan diri. Petugas posek ketapang yang tiba di lokasi langsung mengamatkan pelaku yang sudah tak berdaya. Saat digeledah, polisi menemukan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu. Kepada petugas, pelaku mengakui nekat mencuri untuk membeli narkoba. Selain kasus pencurian, petugas juga masih melakukan pemeriksaan terkait penemuan sabu di saku baju pelaku. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!